Kemacetan di sekitar Pasar Segiri, Samarinda, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas parkir liar yang semakin marak di sepanjang jalan, terutama di Jalan Dr. Soetomo, dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Menanggapi persoalan ini, Tim Wali Kota Akselerasi Percepatan Pembangunan, Tuap, Samarinda melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Dishub, Samarinda. Ketua Tuap Samarinda, Syaparudin, menyayangkan atas kondisi tersebut. Dan terpantau oleh kita ada sejumlah truk yang parkir di pinggir jalan, yang semestinya tidak boleh pada hal ini sangat membahayakan dan mengganggu arus lalu lintas, tegas Syaparudin saat ditemui Tribun Kaltim. Rabu, 2 Oktober 2024 Syaparudin menekankan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Dishub Samarinda untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar parkir. Sehingga dirinya menekankan agar petugas dapat lebih proaktif lagi dalam menertibkan parkir liar. Jangan sampai ada lagi kendaraan yang parkir sembarangan, apalagi di lokasi yang sudah jelas-jelas dilarang, ujarnya. Menindak lanjutinya, Kepala Disub Samarinda Hotmarulitua Manalupun segera menginstruksikan jajarannya untuk memasang sejumlah barier di sepanjang tepi jalan di sekitar pasar. Selain pemasangan barier, Disub Samarinda juga akan kembali memasang rambu larangan parkir. Sebelumnya sudah sempat pemasangan, tapi hilang entah kemana. Jelasnya, Manalu mengakui bahwa upaya penertiban parkir liar di pasar segiri tidak mudah. Namun, ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Petugas ada terus di sana, makanya akan kami maksimalkan dengan pemasangan barier. Tinggal masyarakatnya saja lagi mau maju atau tidak, kita harap ada atau tidaknya petugas masyarakat bisa tertib, demikian kata Manalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!